Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 20 Dengan siliran angin yang lembut mempermainkan permukaan air laut, sehingga permukaan laut beriak perlahan saling susul tidak henti-hentinya, sambung menyambung bagaikan tengah bercumbu satu dengan yang lainnya Kesenian yang langgeng memenuhi sekitar lautan itu, tidak terlihat lainnya lagi, hanya laut yang terhampar begitu luas Sejauh Matt memandang hanya air laut yang bergelombang perlahan itu yang terlihat Tapi di kejauhan tampak sebuah titik, yang tengah melayang-layang meluncur di permukaan laut Semakin dekat, barulah jelas bahwa itulah sebuah perahu yang tidak begitu besar, bahkan tidak memiliki layar atau peralatan lainnya Perahu itu merupakan perahu yang kosong, dan tidak ada sepotong barang apapun juga, selain tiga sosok tubuh manusia yang tengah rebah terlentang di dalam perahu tersebut Dua sosok tubuh merupakan orang dewasa dan sosok tubuh yang lainnya adalah seorang anak kecil berusia antara 4 tahun lebih belaka Jika sosok tubuh kecil itu rebah terlentang tertidur nyenyak dan pipinya yang memerah, rambutnya yang dikepang dua tampaknya dia merupakan seorang gadis kecil yang manis sekali Dia tertidur dengan bibir seperti tersenyum Rupanya tengah bermimpi indah Dan lucu, dia juga tengah bermimpi bergembira di antara pohon-pohon bunga yang indah Tidak demikian halnya dengan kedua sosok tubuh orang dewasa itu, yang ternyata seorang lelaki berusia antara 50 tahun dengan kumis tipis Wajah tampan dan gagah Walaupun telah berusia cukup tinggi seperti itu, pohon masih tersisa kecakapan dan kegantengannya di masa muda yang lalu Matanya terbuka lebar-lebar tengah mengawasi bintang-bintang yang bertaburan di permukaan langit Dan yang seorang lagi seorang wanita berusia 40 tahun dan rupanya juga seorang wanita yang cukup cantik Walaupun usianya melewati 40 tahun, raut paras mukanya masih cantik, rambutnya dikonde dua walaupun agak kusut Wanita ini tentunya di usia mudanya merupakan seorang gadis yang cantik jelita Hanya saja, pada garis bibir dan mukanya terlihat dia adalah seorang wanita yang keras hati Sama halnya seperti lelaki yang rebah diam, wanita itu pun rebah dan mengawasi ribuan bintang yang bertaburan di langit Sepertinya juga tengah berpikir keras Kesunyian benar-benar menguasai sekitar mereka Hanya suara riak gelombang kecil di air laut yang terdengar menyentuh-nyentuh mencium tubuh perahu yang mereka tumpangi itu Dilihat dari keadaan ketiga orang ini rupanya mereka telah mengalami suatu peristiwa hebat di tengah lautan Karena muka sepasang manusia dewasa itu yang rupanya ayah dan ibu dari si gadis kecil sangat letih sekali Juga terlihat dari perahu mereka yang kosong tidak terdapat sepotong barang apapun juga tiba-tiba terdengar Wanita berusia 40-an tahun lebih itu telah menghela nafas dalam-dalam Dia pun bergerak perlahan untuk duduk Diliriknya lelaki yang rebah di sampingnya Yang waktu itu masih mengawasi ribuan bintang yang berhamburan di permukaan langit Toako, jika tiga hari lagi kita harus terombang ambing seperti sekarang ini Berarti kita sulit menghindari diri dari para malaikat Dilihat maut kata wanita itu kemudian dengan suara perlahan Si adik kau telah menghela nafas dalam-dalam Katanya, jika kita berdua harus membuang jiwa di lautan ini memang tidak menjadi persoalan apa-apa Kita pun tidak akan menyesal karenanya Aku akan menerima dengan ikhlas dan senang hati Tapi bagaimana dengan si Kie itu tanda seru Sambil berkata begitu Wanita ini telah menggeser duduknya Dia mengawasi gadis kecil yang tengah rebah tertidur Nyenyak tidak jauh dari tempatnya duduk Dilihatnya gadis kecil itu seperti tengah Bersenyum, hatinya semakin berduka Dia bilang lagi Makhluk kecil yang masih suci dan tidak tahu apa-apa Kasihan jika si Kie ini harus ikut membuang jiwa di lautan ini Betapa mengecewakan sekali Aku benar-benar menyesal dan tanpa bisa ditahan lagi Dari kedua sudut mata wanita itu telah menitik butir-butir air mata Rupanya dia memang tengah berduka dan berputus asa Laki-laki yang tadi dipanggil Toako itu telah bangkit untuk berdiri Dia mengawasi sekitar lautan itu Hanya permukaan laut dan langit yang dilihatnya Semuanya tidak bertepi Kelam dalam kegelapan malam Walaupun dibantu oleh cahaya rembulan dan jutaan bintang Namun keadaan di sekitar lautan itu kelam dan gelap Hanya di permukaan laut itu saja yang berkerlat-kerli Tertimpah cahaya rembulan dan bintang Yang berkilauan memantulkan cahaya dari kedua penjaga malam itu Ya, memang sulit buat kita lolos dari kematian jika dalam beberapa hari ini belum berhasil menemukan daratan Telah empat hari kita tidak makan sepotong barang makanan apapun juga Kasihan si Kiet, walaupun dia bisa bertahan satu dua hari lagi Tapi bagaimana selanjutnya? Kita memerlukan air untuk minum To'ako, aku benar-benar menyesal sekali Kata wanita itu lagi Apa yang kau sesalkan tanya To'ako itu? Si Kiet ini menyahuti adikku itu Inilah sudah takdir Kita mana menduga sebelumnya akan bencana yang menimpah kita Soal si Kiet, dengan sendirinya dia pun mengalami nasib buruk seperti ini Karena memang dia ikut serta dengan kita dalam perjalanan ini Justeru karena dia ikut bersama kita dalam perjalanan kali ini Maka akhirnya kita sama juga seperti mencelakai si Kiet Menyeretnya terlibat dalam bencana ini Aku benar-benar menyesal Coba jika waktu keberangkatan kita itu Aku memenuhi permintaan kongkong agar si Kiet ini ditinggal saja bersama dia Untuk dibawa ke To'ako'atu Tapi permintaan kongkong telah kutolak Karena aku berat untuk berpisah dengan si Kiet ini Akhirnya, akhirnya dan adikku itu tidak bisa meneruskan perkataannya Karena dia telah terisak-isak menangis Tampaknya benar-benar dia sangat berduka dan berputus asa Si To'ako' itu menghela nafas Katanya dengan sabar Sudahlah adikku, untuk apa engkau berduka seperti itu? Toh semuanya ini telah terjadi Yang terpenting kita harus berusaha bagaimana mengatasinya Dan mudah-mudahan saja Dalam satu atau dua hari ini kita bisa bertemu dengan daratan si adikku itu menghapus air matanya Dia menghela nafas lagi dalam-dalam Tapi dia tidak bilang sesuatu apa lagi Hanya mengawasi gadis kecil yang tengah tertidur nyenyak itu Di mana si Kiet itu tampak tertidur dengan bibir masih seperti tersenyum Pipi yang memerah Perahu kecil itu masih terombang ambing terus di permukaan laut Karena si To'ako' itu tidak memiliki kayu pengayuh Dengan sendirinya perahu itu terombang ambing tidak dapat dikendalikan arahnya Hanya menuruti saja kemana gelombang laut membawanya Ternyata, wanita yang dipanggil sahage adikku itu tidak lain dari kue ehu Sedangkan To'ako' itu adalah suaminya, yaitu Yehluci Mereka memang telah belasan tahun, bahkan hampir 20 tahun menjadi suami istri Selama itu belum juga dianugerahi turunan Dan baru 4 tahun yang lalu mereka dikaruniai seorang puteri yang sangat dimanja oleh mereka Dan si Kiet itu, puteri mereka satu-satunya, merupakan dambaan kasih sayang mereka yang dilimpahkan seluruhnya dengan segala kemanjaannya Tapi siapa tahu sekali ini di saat mereka melakukan perjalanan air dengan mengajak si Kie ini Justeru telah bertemu bencana yang tidak mereka sangka-sangka sehingga hati mereka berat sekali memikirkan keselamatan si Kie ini Sesungguhnya Yehluci bersama istrinya, kue ehu dan putrinya, si Kie, tengah melakukan perjalanan dari Sok yang akan menuju ke Chiat Keng Mereka telah menumpang di sebuah kapal besar yang penumpangnya umumnya para saudagar Perjalanan laut seperti itu mungkin akan memakan waktu satu bulan lebih untuk mencapai Chiat Keng Di hari-hari pertama pelayaran itu tak menemui rintangan apapun juga, kapal berlayar dengan tenang Namun pada hari ketiga belasnya di waktu tengah malam yang sunyi dan kapal besar itu tengah meluncur dengan menerjang gelombang itu di saat pada Penumpangnya tengah tertidur lelap dengan mimpi masing-masing, maka telah datang bencana yang tidak diinginkan Semua itu diawali dengan bermunculan puluhan kapal yang cukup besar, yang telah mengepung kapal ini, mereka rupanya adalah bajak-bajak laut Malah panah-panah berhamburan ke kapal besar itu Anak kapal jadi panik, terlebih lagi ratusan pembajak itu telah melompat naik pindah ke kapal besar yang ditumpangi oleh Yehluci bersama istri dan puterinya serta para saudagar itu Suara teriakan mereka yang hirup pikuk telah membangunkan penumpang kapal itu yang semuanya jadi ketakutan Dari rombongan pembajak itu telah muncul seorang lelaki bertubuh semampai, dengan kopiah pelajar dan jubah panjang, di tangannya mencekal sebatang seruling, yang telah dibolang-balingkan berulang kali, dan wajahnya dingin waktu dia berkata Semua barang-barang kalian bawa kemari, tidak sepotong barang pun boleh disembunyikan, yang membangkang, jiwanya akan dikirim menghadap Hel Yong Wong semua penumpang kapal itu dan juga para awak kapal ketakutan bukan main Terlebih lagi para anak kapal itu, yang segera mengetahui bahwa bajak laut ini, yang memakai bendera bergambar sebatang pedang pada tiap-tiap kapal mereka itu merupakan bajak laut Bajak laut yang sangat terkenal sekali di sekitar lautan yang melintas untuk mencapai Chiat Kang, yaitu Kiamopang atau si Pedang Maut Keganasan bajak laut Kiamopang ini memang telah diketahui oleh semua pemilik kapal layar yang sering mengambil lintas perjalanan di sekitar lautan itu Dan justru tidak diduga oleh pemilik kapal yang ditumpangi oleh Kue Ehu dan yang lainnya, bahwa bajak laut yang terkenal keganasannya itu bisa muncul menghadang mereka Jika semua penumpang kapal yang lainnya tengah panik dan ketakutan, justru di saat itu Yeh Luci bersama Kue Ehu dan Putri mereka diam di kamar mereka dengan tenang Mereka hanya berwaspada jika memang bajak-bajak laut itu akan mengganggu, barulah mereka akan turun tangan Banyak barang-barang yang telah dikumpulkan saudagar yang menumpang di kapal itu dan rupanya si pemuda pelajar yang ditangannya mencekal seruling itu masih tidak puas Tahu-tahu dia menggerakkan tangan kanannya itu, sambil katanya, geledah semuanya, tidak boleh sepotong barang pun yang tertinggal Anak buah pembajak itu yang semula hanya berdiam diri saja telah bersorak dengan suara yang hiruk-pikuk dan menyerbu masuk ke dalam ruangan bawah kapal itu Kamar demi kamar telah diperiksanya dan setiap barang yang ditemukannya, selalu mereka ambil tanpa memperdulikan pemiliknya yang berlutut dan sesambatan meminta agar mereka itu dikasihani dan barang mereka jangan diambil keseluruhannya Ketika dua orang pembajak telah berada di hadapan kamar Yeh Luci, mereka saling pandang karena pintu kamar terkunci Salah seorang di antara mereka telah tertawa menyeringai dan menggerakkan kaki kanannya, mendupak daun pintu dengan kuat sekali Pintu menjeblak terbuka dan keduanya melangkah masuk dengan tertawa-tawa Tapi suara tertawa mereka segera berhenti, diganti dengan suara jeritan karena tubuh kedua orang bajak laut yang kekar dan tinggi besar itu telah terlempar keluar kamar lagi Menyusul dengan itu, tampak melangkah keluar Yeh Luci dengan muka yang merah padam Manusia-manusia yang mencari mampus kata Yeh Luci Kalian benar-benar ingin pergi menghadap Hel Yong Ong Heh kedua pembajak itu jadi ketakutan karena mereka merasakan tadi, waktu melangkah masuk Tau-tau Yeh Luci ini menggerakkan tangan kanannya dan tubuh mereka berdua telah tersampok keluar dengan menderita kesakitan hebat di dada mereka Karena beberapa tulang iga mereka telah patah Tanpa mengatakan suatu apapun juga, hanya dengan meringis menahan sakit mereka telah merangkah untuk meninggalkan kamar itu Waktu itulah telah berdatangan belasan pembajak lainnya Yeh Luci telah menghampirinya, dan tanpa mengatakan sepatah kata pun juga, telah menggerakkan kedua tangannya Maka jungkir baliklah para pembajak itu sambil mengeluarkan suara jerit kesakitan dan kaget Senjata tajam yang dicekal mereka masing-masing telah terlepas terlempar malang melintang di lantai Keadaan jadi ribut sekali oleh jerit kesakitan mereka dan juga mereka telah ada yang lari ketakutan keluar meninggalkan ruangan bawah kapal itu Mendengar suara ribut-ribut di ruangan bawah, lelaki berpakaian pelajar dengan seruling di tangan kanannya itu Telah mendengus sambil menggumam perlahan dengan sikap mendongkol, gentong-gentong nasi yang tidak punya guna Entah apa yang tengah dilakukan mereka dan dia melangkah masuk ke ruangan bawah Di saat itu, Yeh Luci juga telah melangkah keluar, dan mereka berpapasan Pemuda pelajar itu mengawasi Yeh Luci beberapa saat dengan bibir tersungging senyuman mengejek Kemudian dia menegur dengan tawar, engkau kah yang melambrak anak buahku Yeh Luci tidak segera menyahuti Dia mengawasi pelajar itu, dia mengetahui pemuda ini tentunya memiliki kepandayan yang tidak rendah, namun dia tidak jari Dengan suara yang tawar Yeh Luci telah berkata, benar, memang aku yang telah menghajar mereka Sekarang juga kalian menggelinding tinggalkan kapal ini sambil berkata Begitu Yeh Luci telah bergerak gesit sekali, dia bukan hanya sekedar berkata saja, kedua tangannya telah bekerja dengan cepat sekali Di mana setiap kali tangannya bergerak, dia telah berhasil mencengkeram seorang bajak laut dan melemparkannya keluar kapal Sehingga bajak laut itu tercebur ke laut dan air munkrat tinggi sekali diiringi suara jerit kaget mereka Dalam waktu sekejap saja belasan orang telah dilontarkan seperti itu oleh Yeh Luci Pelajar yang mencekal seruling di tangannya berubah mukanya, dia telah menyaksikan bahwa orang ini tentunya bukanlah sembarangan orang Kepandainya tinggi sekali Dia mendengus dua kali, tanpa mengatakan sesuatu apapun juga Dia telah menggerakkan serulingnya dengan lompatan yang sangat ringan Ujung serulingnya akan menotok pundak Yeh Luci Namun Yeh Luci berhasil menghindarkan totokan itu dengan gesit sekali Tangan kanannya digerakkan untuk menyampok, tangan kirinya bekerja cepat akan mencengkeram Pelajar itu berkelit ke samping, dia menurunkan serulingnya itu dengan sikap seperti tengah memberi hormat Namun kenyataannya serulingnya itu menyambar hebat sekali akan menotok dada di sebelah kiri Yeh Luci Yeh Luci telah menyampok pula serangan itu, itulah sampokan yang kuat dan cepat Maka seruling itu telah berhasil disampok terpental ke samping, benturan yang terjadi sangat kuat sekali Pelajar itu terkejut, dia melompat mundur beberapa langkah ke belakang Dia mementang matanya lebar-lebar dan mengawasi tajam Lalu dengan suara tawar dia bertanya, siapa kau? Tampaknya engkau tidak lemah dan kepandayanmu itu lumayan juga Yeh Luci telah tertawa dingin Aku Yeh Luci, ingin kulihat apa yang hendak kalian lakukan dan sambil berkata, Yeh Luci telah melirik, dilihatnya ratusan Anak buah pelajar yang mempergunakan seruling sebagai senjatanya itu, telah mengambil sikap mengepung Diam-diam Yeh Luci berpikir, hem, jumlah mereka sangat besar Memang aku tidak perlu diori berurusan dengan mereka, namun jika mereka mengeroyok terus-menerus dengan dekat Tentu sulit buat aku merubuhkan mereka semuanya Aku harus segera memperlihatkan sesuatu untuk menundukkan mereka karena berpikir begitu Tanpa menanti serangan pelajar yang mempergunakan seruling sebagai senjatanya itu Yeh Luci telah melompas sambil mencengkeram Dan tangan kirinya pun bergerak beruntun beberapa kali Dengan demikian cengkeraman dan pukulan saling berseliwaran tidak hentinya Pelajar itu sesungguhnya ingin berkata kata lagi Tapi melihat dirinya diserang seperti itu Dia jadi terkejut, karena belum lagi serangan sampai justru dia telah merasakan sambaran angin yang kuat sekali menyambar ke berbagai bagian anggota tubuhnya Dengan gesit dia mengelakan, dia telah mempergunakan serulingnya untuk membalas menyerang Dia pun menotok beberapa kali Jurus demi jurus lewat cepat sekali Namun kali ini Yeh Luci telah menyerang dengan hebat sekali Karena dalam beberapa jurus dia ingin menawan pelajar itu Untuk dipergunakan menggertak anak buahnya Serangan yang dilakukan oleh Yeh Luci memang telah berulang kali membuat pelajar itu harus melompat mundur Karena dia sudah tidak sempat untuk menangkis atau berkelit sama sekali Pemimpin Bajak ini tidak menyangka bahwa hari ini dia bertemu dengan seorang yang memiliki kepandayan demikian tinggi seperti Yeh Luci ini Waktu itu, Yeh Luci telah berulang kali mendesak pelajar itu Kemudian cepat luar biasa tangan kirinya telah digerakkan untuk mengelakan diri Di saat yang tepat sekali Yeh Luci telah menggerakkan tangannya yang kanan Tahu-tahu dia telah menghajar dengan kuat sekali pundak pemimpin bajak itu Sampai tubuh pemimpin bajak tersebut terhuyung Dan mempergunakan kesempatan baik ini Yeh Luci telah membangi lagi menotok dua jalan darah yang berada di pinggang pelajar itu Totokan itu jitu mengenai sasaran Rubuhlah pelajar yang bersenjata seruling tersebut Yeh Luci melihat ratusan pembajak itu akan bergerak menyerbu kepadanya dengan senjata terhunus Maka cepat-cepat Yeh Luci berjongkok Tangannya menekan jalan darah santai hiat dari pelajar tersebut Dia membentak perlahan Perintahkan mereka mundur pelajar itu yang telah tertotok Dua jalan darah di dekat pinggangnya Tidak bisa bergerak dan sekarang orang memijit jalan darah santai hiatnya Jika memang jalan darah itu dipijit lebih kuat lagi Miscaya tidak akan punah kepandainya dan menjadi manusia bercacat seumur hidup Dengan muka pucat dan ketakutan dia telah berseru kepada semua anak buahnya Mundur Kalian mundur para pembajak yang semula hendak menyerbu itu Jadi merandek dan memandang heran kepada pemimpin mereka Namun tidak Seorang pun di antara mereka yang berani membantah perintah tersebut Mereka telah mundur lagi menjauhi Hem, sekarang kau pilih Apakah kau ingin mengajak anak buahmu menyingkir Atau memang kau ingin mampus tanya Yehluci dengan suara yang dengis Apakah kau berani membunuhku tanya pelajar itu dengan suara mengejek Hem, selembar saja dari rambutku terganggu di tanganmu Walaupun kau melarikan diri ke ujung dunia Hem, hem, tentu pihak Yamopang tidak akan berpeluk tangan Yehluci tertawa dingin Oh, jadi kalian dari Kiamopang Bagus Bagus kata Yehluci Apanya yang bagus tanya pemimpin bajak itu Sengit, dia ma'adongkol telah dirubuhkan Yehluci dengan mudah Dan sedang heran menduga-duga entah siapa lelaki yang berusia setengah baya Namun lihai ilmenya ini Memang kami dari Ketang bermaksud untuk menumpas Kiamopang Telah cukup banyak yang kami dengar Bahwa Kiamopang merupakan perkumpulan bajak laut yang sesat Jika hanya sekedar membajak kapal-kapal saudagar Itu tidak bisa kami persalahkan karena memang itulah pekerjaan kalian Yang berdagang tanpa modal di lautan ini Tapi, yang kami dengar berlainan Kiamopang bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan itu menurut aturan Kengow yang ada Dan banyak melakukan perbuatan hina Yaitu wanita-wanita yang jadi penumpang kapal yang dibajak itu diperkosa Diculik dan dibunuh dengan kejam Para penumpang laki-lakinya disiksa dan dianiaya Walaupun harta benda mereka telah dirampas Yang lebih hebat lagi Kiamopang pun telah membantu pemerintah Boan Chiu Dalam hal datang ke daratan Tiong Goan Banyak anak buah Kiamopang yang telah bekerja untuk tentara musuh Inilah merupakan hal yang inginku ketahui dengan jelas Kau harus menjawabnya dengan jujur Benarkah kalian bekerja untuk pemerintah Boan Chiu Muka pelajar itu jadi berubah? Dia adalah Wupang Chiu, wakil ketua dari Kiamopang, wakil ketua tingkatan muda Sesungguhnya, dia hanya bertugas untuk membajak setiap kapal yang mereka jumpai Urusan yang ditanya oleh Yeh Luchi tidak diketahuinya dengan pasti Namun yang diketahuinya, Pang Chiu-nya memang memiliki hubungan yang erat dengan pihak pemerintah yang berada di daratan Tiong Goan Yaitu orang-orang Boan itu Dengan demikian selamanya bajak laut Kiamopang itu tidak pernah memperoleh gangguan dari pasukan kerajaan Melihat orang termenung diam saja, Yeh Luchi telah bertanya bengis Cepat kau jawab, apakah benar kalian memang telah bekerja untuk tentara Boan? Pelajar itu telah dapat mengendalikan goncangan hatinya Dia mengawasi Yeh Luchi, tanyanya dengan dingin Jadi kau dari Kepang tanda seru Yeh Luchi mengangguk Ya, aku dari Kepang mengangguk Yeh Luchi Baik, sekarang kau bebaskan aku dari totokanmu Nanti aku akan sampaikan pada Pang Chiu kami Dan tentu kami dari Kiamopang akan berkunjung pada Kepang untuk meminta pengajaran kata pelajar bersenjata seruling itu Aku Giyok Dian Gintok, muka kemala seruling pelak San Bos yang tak akan mensiasiakan keinginanmu untuk menyelesaikan urusan ini Yeh Luchi mendengar perkataan pelajar itu jadi tertawa dingin Dia bilang tawar, jadi kau ingin menentang dan memusuhi Kepang Bagus, bagus Seperti yang telah ku katakan tadi bahwa kami memang sesungguhnya ingin sekali menumpas Kiamopang Dan sekarang aku bertemu dengan kau Biarlah kau berangkat terlebih dulu menghadap ke Giam Loong Dan sambil berkata begitu Yeh Luchi mengangkat tangan kanannya Akan menghantam batok kepala San Bos yang Muka San Bos yang jadi pucat pias Dia berseru, tahan Yeh Luchi melihat gertaknya telah berhasil memecahkan nyali orang si San tersebut Ia bertanya dengan diiringi tertawa dinginnya Bagus, apakah sekarang kau mau bicara tanda seru? Soal hubungan kami dari Kiamopang dengan pihak kerajaan Boan Tidak aku ketahui dengan jelas Aku bicara dari hal yang sebenarnya Tapi yang jelas, memang kami memiliki hubungan yang erat dengan beberapa orang pembesar Boan Jika memang kau menghendaki keterangan yang lebih lengkap Maka silakan Tuan ikut bersama kami ke markas Kiamopang Di sana aku seorang si San akan mengajar kenal Tuan dengan pemimpin-pemimpin kami Bukankah maksudmu agar aku masuk ke dalam sarang kalian Dan di waktu itu dengan mempergunakan tipu daya yang keji dan licik Kalian akan membinasakan Hem, hem, dan Yeh Lucie telah mengawasi dengan metu yang mendulik Tanyanya, siapa-siapa saja pemimpin kalian semua ada Ada empat orang, termasuk aku jadi jumlahnya lima kata San Bos yang dengan suara tidak begitu lancar Pemimpin kami yang pertama adalah Sin Kun Butek Kepalan Dewa Tangatan Dingan, Sang Kuan Eng Liang, dan Dan tetapi San Bos yang belum melanjutkan perkataannya itu Anak buah kapal tersebut telah menjadi panik Karena angin berhembus keras sekali Semakin lama gelombang lautan itu semakin besar dan menerjang-nerjang kapal tersebut Anak buah Kiamopang sendiri juga telah panik Di antara mereka telah berteriak-teriak Kapas putih datang Kapas putih datang Yeh Lucie tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh anak buah San Bos Yang dengan sebutan kapas putih itu Tetapi yang diketahui nge-angin memang berhembus semakin kuat saja Gelombang lautan menerjang dengan dasyat sangat tinggi sekali Malah dua buah kapal milik pembajak-bajak itu telah terhempas gelombang besar itu Sampai saling bentur dengan keras dan hancur karenanya Perlahan-lahan, kedua kapal yang telah hancur itu karam ke dalam laut Semua orang jadi semakin panik Terutama anak buah San Bos Yang yang telah berlompat-lompat Untuk melompat naik ke kapal mereka masing-masing Namun akibat besarnya gelombang dan angin yang berhembus sangat kuat sekali Maka kapal-kapal itu tergoyang-goyang tidak hentinya Banyak di antara anak buah San Bos Yang yang telah tergelincir jatuh ke dalam laut dan dilempar gelombang Kemudian lenyap tertelan lautan yang mulai ngamuk itu Entah dibawa pergi kemana Yah Lu Chi yang menyaksikan ini juga terkejut Dia menoleh kepada pemilik kapal yang ditumpanginya itu Sambil berseru agar anak-anak kapal itu berusaha untuk mengendalikan kapal mereka Dan para anak kapal tersebut telah bekerja Mereka telah menurunkan layar Malah ada salah satu tiangnya yang telah patah ambruk menimpah lantai kapal Menimbulkan goncangan yang keras Apalagi, gelombang laut waktu itu menerjang dahsyat sekali Sehingga kapal itu miring ke kiri dan ke kanan tidak hentinya seperti akan terbalik Malah yang lebih hebat Dari arah barat telah datang bergulung-gulung semacam gumpalan angin yang berputar-putar Berwarna putih Mungkin juga gulungan angin yang berputar itulah yang disebut kapas putih oleh para pembajak itu Bukan main kagetnya Yah Lu Chi yang melihat gulungan angin topan yang bergulung-gulung itu Jika kapal mereka masuk ke dalam lingkaran gulungan angin itu Tunis caya kapal ini tidak dapat selamat dan akan tergulung karam karenanya Tanpa memperdulikan segala apalagi Yah Lu Chi telah menjejakan kakinya Dia melompat masuk ke ruang bawah kapal itu Untuk memeluk puterinya dengan kuat dan meminta Kwe Eh Hu memegang tangannya dengan kuat Kwe Eh Hu sesungguhnya memiliki kepandaian yang tinggi dan hanya satu tingkat di bawah kepandaian suaminya Namun menghadapi bahaya seperti itu Di mana mereka terancam akan terkubur di dasar lautan Jika saja kapal ini karam Terutama memang mereka pun bersama-sama putri tunggal mereka yang sangat dikasihi Kwe Eh Hu pun jadi panik sekali Tenang mari kita mencari kapal penolong kata Yah Lu Chi Dan belum lagi dia menyelesaikan perkataannya itu Tiba-tiba telah terdengar suara benturan yang keras Dibarengi dengan suara patahnya papan atau kayu Di waktu itu kapal itu juga telah tergoncang hebat sekali Syukur Yah Lu Chi dan Kwe Eh Hu memiliki ginkang yang telah sempurna Mereka menancapkan kuda-kuda kedua kaki mereka Tubuh mereka tidak sampai terlempar terguling Walaupun kapal itu telah tergoncang begitu hebat Yah Lu Chi sendiri telah memeluk kuat-kuat putrinya Karena diakwatir pelukannya itu akan terlepas Saat itu terdengar suara benturan keras lagi disusul Dengan suara jeritan dari beberapa orang yang tengah panik Dan rupanya banyak penumpang kapal itu Saudagar maupun pemilik dan anak kapal itu Yang telah terlempar dari kapal mereka Di saat mana anak buah dari Kiam Mopang juga Sebagian telah terlempar ke laut Di mana mereka diseret gelombang yang sangat besar sekali Waktu itu, Yah Lu Chi melihat bahwa goncangan di kapal itu Semakin keras dan hebat Dengan demikian telah membuat Yah Lu Chi melompat ke samping istrinya Dia mengulur tangan kanannya Dia mencekal tangan istrinya Agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Misalnya kapal itu hancur atau karam Dia bisa tetap berkumpul dengan istri dan puterinya Untuk menyelamatkan diri Dengan demikian, Yah Lu Chi juga telah bilang kepada Kue Ehu, engkau harus berusaha dengan mempergunakan ilmu ginkangmu Aku akan mencari sebuah kapal untuk kita pergunakan menyelamatkan diri Adikku setelah berkata begitu Tampak Yah Lu Chi dengan menggendong puterinya Sitya itu Yang telah menangis karena kaget mengalami kepanikan seperti itu Juga dengan tangan yang satu tetap mencekal lengan Kue Ehu Melompat gesit sekali Kue Ehu menuruti pesan suaminya Dia mempergunakan ginkangnya Sehingga tubuhnya jadi ringan sekali waktu suaminya mengajaknya melompat seperti itu Tapi ketika Yah Lu Chi bersama istri dan puterinya telah tiba di atas kapal itu Rupanya topan dan badai yang menerjang itu tengah bergolak hebat sekali dengan gulungan angin yang membuat kapal itu berputar-putar Muka Yah Lu Chi jadi pucat pias Dia segera menekan lengan istrinya Dia bilang, duduk, duduk bersama di Duduk Kue Ehu menuruti permintaan suaminya Dia duduk dan di waktu itu tampak Yah Lu Chi telah melompat mengambil sebuah tambang dan telah mengikat tubuh Kue Ehu dengan beberapa libatan Lalu Yah Lu Chi bekerja lagi dengan cepat Sambil tangannya yang satu memeluki putrinya, tangannya yang lain telah mengikat dirinya sendiri Dengan demikian tidak lama kemudian waktu angin yang bergulung-gulung itu tiba dan kapal itu berputar Yah Lu Chi, Kue Ehu tidak terlempar dari tempatnya berada Hanya saja, kepala mereka jadi pusing bukan main, meti mereka jadi nanar Karena kapal di mana mereka berada itu seperti juga sebuah kulit kacang yang telah berputar-putar tidak hentinya tergulung oleh angin yang kuat dan keras bergulung-gulung itu Yah Lu Chi jadi mengeluh, karena dilihat dalam suasana yang begitu hirup pikuk dan juga sekitarnya gelap oleh kabut yang tebal Sikie putrinya telah pingsan tidak sadarkan diri Sedangkan Kue Ehu waktu itu menutup matanya rapat-rapat untuk mengendalikan tubuhnya agar tidak terseret keluar oleh gulungan angin hebat itu Cepat-cepat dengan mempergunakan tangan kanannya, Yah Lu Chi menguruturuti punggung putrinya dan Sikie memang telah tersadar kembali Waktu itu, putaran pada kapal tersebut telah mulai perlahan, karena memang hembusan angin bergulung hebat itu telah lewat laut Laut pun tidak lama kemudian menjadi tenang kembali Setelah menanti sekian lama, dan setelah yakin semuanya tenang dan bahaya telah lewat, Yah Lu Chi membuka ikatan pada tubuhnya Dia pun lalu membuka ikatan pada tubuh Kue Ehu, menyerahkan putrinya pada istrinya Di waktu mana Kue Ehu masih merasakan kepalanya itu pusing dan matanya berkunang-kunang Karena terputar-putar terus menerus waktu kapal itu diperintahkan oleh gulungan angin Namun sebagai pendekar wanita yang memiliki kepandaian tinggi, cepat sekali dia dapat mengusai diri Dan Yah Lu Chi sendiri dengan mengerahkan luwakangnya, telah berhasil pulih kesegarannya Dia melompat keluar, dan waktu berada di tingkat atas kapal itu, dia jadi menjublek Kapal di mana mereka berada ternyata telah mengalami kerusakan yang hebat sekali Di kapal itu pun tidak terlihat seorang manusia pun juga Semua barang telah terbawa pergi oleh gulungan angin Hanya sebuah perahu kecil yang masih terikat kuat di tubuh kapal itu Kapal ini pun tampaknya tidak lama lagi akan karam, mengalami banyak kebocoran di berbagai tempat Dan di waktu itu kapal tersebut pun tengah masuk ke dalam laut perlahan-lahan Walaupun lemah, namun Yah Lu Chi melihat ancaman seperti itu, telah melompat ke perahu kecil itu Tanpa berpikir dua kali lagi, dia membuka ikatan pada perahu tersebut Dan lalu menjemput kue Ehu dan putrinya, meminta agar istrinya itu membawa putrinya melompat ke perahu kecil itu Yah Lu Chi menyusul kemudian Waktu perahu kecil itu telah belayar beberapa li, maka tampak kapal itu telah karam sebagian besar Hanya terlihat sisa-sisa dari puncak tiang layarnya Semua penghuni kapal itu telah tersapu bersih dibawa oleh hembusan angin topan bergulung itu Entah di mana mereka berada pada waktu ini, tapi besar kemungkinan semuanya telah berada di dasar lautan Menjadi sahabatnya Hai Longong, si raja laut itu Yah Lu Chi telah menghela nafas beberapa kali Hatinya lega karena dia dan istri maupun putrinya telah berhasil selamat dari bencana hebat itu Ini pun berkat ilmu silat mereka yang memang telah tinggi serta sempurna Coba jika mereka memiliki kepandayan yang tanggung-tanggung, miscaya mereka pun akan mengalami nasib seperti penumpang-penumpang kapal yang lainnya Berhari-hari Yah Lu Chi bersama kue Ehu, si Kie, putrinya itu, terombang ambing di kapal kecil itu tanpa makan, minum atau memiliki sepotong barang lainnya Karena dalam keadaan panik dan terkesa-gesa, Yah Lu Chi sudah tak sempat untuk mengurusi segalanya itu, mengambil barang makanan atau lainnya Karena waktu itu yang dipikirkan hanyalah bagaimana dapat memindahkan istri dan putrinya itu ke perahu kecil tersebut, meninggalkan kapal besar yang akan karam itu Maka, jika dalam satu dua hari ini mereka tidak berhasil menemukan daratan, miscaya mereka akan menemui kematian juga, dimana biarpun mereka telah berhasil menyelamatkan diri dari bencana yang baru lewat itu Namun ancaman bencana lainnya, yaitu mati kelaparan dan kehasan telah mengancam lagi Juga selama dua hari ini, Yah Lu Chi, kue Ehu dan si Kie merasakan tubuh mereka semakin lemah saja Yang kasihan adalah puter Yah Lu Chi itu, yaitu Yah Lu Kie, mengalami penderitaan yang tidak ringan Namun anak ini rupanya memang memiliki daya tahan yang agak luar biasa Juga memiliki sifat yang ringan, dikala berlayar dengan perahu kecil itu, justru dia jadi girang dapat menyaksikan ikan-ikan yang berlompatan di laut Memang dengan ikan-ikan itulah akhirnya Yah Lu Chi berpikir untuk mengisi perut Rasa lapar itulah yang membuat pikirannya terbuka, dan akhirnya dia berusaha menangkap beberapa ekor ikan dan memakannya mentah-mentah Tanpa memperdulikan perasaan jijik dan amisnya ikan-ikan tersebut Semula kue Ehu tidak bisa menelan daging ikan mentah itu, namun perasaan lapar dan haus juga yang menyebabkan dia memaksa diri untuk memakannya juga Walaupun dengan sedikit rasa agak asin Semula berhari-hari mereka terombang ambing di laut merupakan hal yang sangat menjengkel sekali Mereka bisa mengatasi rasa lapar dan haus mereka dengan menangkap ikan yang dijadikan Santapan mereka, memakan daging dan ikan mentah, yang setidak-tidaknya bisa mengurangi rasa lapar dan haus mereka Jika siang mereka kepanasan dan sangat menderita sekali, karena tidak memiliki pakaian atau kain yang bisa dipergunakan sebagai pelindung, dan kalau malam mereka disiksa oleh hawa yang dingin luar biasa Untuk melindungi Yeh Lukie, puteri mereka dari serangan terik matahari di siang hari, Yeh Lucie telah mempergunakan baju luarnya untuk melindungi kepala puterinya itu Siang itu, keringat telah membasahi sekujur tubuh mereka baik Yeh Lucie, Kue Ehu maupun Yeh Lukie Mereka sangat menderita sekali Dan waktu itu, Yeh Lukie juga merasakan tubuhnya lemas bukan main Setiap hari dia hanya ikut makan ikan mentah, tapi karena dia terlalu merasa jijik dan amis, ikan tersebut tidak bisa ditelannya, dia sulit sekali memakan ikan itu Dan jika atok dia berhasil memakannya, itu hanya sepotong demi sepotong kecil saja dengan memaksakan diri, memijit hidungnya, untuk mengurangi bawa mis tersebut Tetapi, di kalas yang itu Kue Ehu dan Yeh Lucie tengah rebah lesu, dan juga Yeh Lukie tengah duduk terpekur, tiba-tiba dia melihat sesuatu Ayah, lihat! Ibu, kau lihat berseru anak itu dengan suara yang nyaring, dia pun telah berdiri sehingga menimbulkan goncangan di perahu mereka Kue Ehu dan Yeh Lucie terkejut, mereka menyangka bahwa anak mereka ini telah melihat sesuatu ancaman dari semacam makhluk laut yang berbahaya Mereka berdua telah duduk Ternyata yang ditunjuk oleh Yeh Lucie adalah semacam benda mengambang meluncur mendatangi ke arah perahu mereka, dan benda itu berkilauan tertimpa cahaya matahari Setelah datang dekat, tiba-tiba muka Yeh Lucie berubah berseri-seri girang sekali Gumpalan es berseru Yeh Lucie Kue Ehu juga bersorak girang, dia telah bilang, kita akan tertolong Yeh Lucie menantikan gumpalan es yang tidak begitu besar meluncur datang lebih dekat Dan ketika akan lewat di sisi perahunya, Yeh Lucie telah menyembarnya mengambil potongan es itu Kita bisa mencairkannya untuk minum kita kata Yeh Lucie Kue Ehu mengangguk Hanya yang membuat mereka jadi bingung, mereka tidak memiliki cawan maupun barang lainnya yang dipergunakan menampung cairan es itu Akhirnya Yeh Lucie telah meminta putrinya agar dongak ke atas sambil membuka mulutnya Es itu lalu dicekalnya, dan Yeh Lucie mengerahkan luakangnya Dari telapak tangannya tersalur hawa yang panas, es itu jadi mencair, dan tetes demi tetes telah masuk ke dalam mulut putrinya Dengan care seperti itulah mereka bergantian minum cairan es tersebut Dan tidak lama kemudian, mereka telah bertemu dengan kepingan-kepingan es yang lebih banyak jumlahnya Ada empat potong Kita pasti akan tertolong, tidak jauh dari tempat ini tentu terdapat sebuah pulau kata Yeh Lucie Dengan adanya pecahan es ini, berarti tidak jauh lagi dari tempat ini terdapat sebuah tempat yang dapat kita singgai Cuma saja kita tidak mengetahui, entah sekarang ini kita berada di mana dan pulau di depan itu Entah pulau apa perahu terus meluncur terus, dan pecahan kepingan es semakin banyak, malah ukurannya pun besar-besar Perahu mereka sering membentur pecahan kepingan es tersebut Karena kuatir perahu mereka akan terbentur bocor atau hancur oleh kepingan es yang semakin banyak dan besar itu Yeh Lucie terpaksa memergunakan baju luarnya untuk digulung seperti cambuk Lalu dengan mempergunakan luakangnya, dia membuat gulungan baju itu keras seperti baja Dengan itulah dia telah menyembok setiap kepingan es yang akan membentur perahunya Dan malah, dengan menotol pada permukaan kepingan itu memergunakan ujung gulungan bajunya Perahunya meluncur maju semakin cepat memiliki tenaga dorongan Tidak lama kemudian, di depan mereka tampak sesuatu yang membuat mereka suami istri jadi girang bukan main Yaitu tampak sebuah pulau yang luas sekali, di mana seluruh permukaan pulau Itu diselubungi oleh salju dan juga perahu mereka sulit untuk maju terus terhalang oleh kepingan es yang besar-besar ukurannya Pulau yang tertutup salju itu merupakan sebuah pulau yang memancarkan sinar berkilauan Sehingga tampaknya dari kejauhan seperti juga berkilauannya batu permata yang memancarkan warna-warni beraneka warna Kita tidak bisa memergunakan terus perahu ini kata Yehluci Biarlah aku akan menggendong si Kie, dan kau adik kau Segera kau pergunakanlah ginkangmu untuk berjalan di atas permukaan kepingan es itu Ingatlah kau harus hati-hati Jika kau salah perhitungan, kau akan tergelincir kue ehu mengangguk Begitulah sepasang suami istri tersebut Dengan Yehluci menggendong putrinya, telah berlari-lari di atas permukaan kepingan es itu Mereka dapat bergerak dengan gesit sekali, karena memang mereka memiliki ginkang yang tinggi sekali Dengan demikian, dengan bersusah payah, namun akhirnya toh mereka telah bisa mendapat tepian pulau tersebut Waktu itu sinar matahari memancarkan cahayanya yang terik Namun anehnya, es-es yang membeku di pulau itu tidak mencair Dan dibantu dengan hawa dingin yang dipancarkan dari kepingan-kepingan es itu Maka Yehluci bersama kue ehu dan putri mereka tidak terlalu tersiksa oleh teriknya matahari Hanya saja yang membuat mereka jadi tidak bergembira Mereka memperoleh kenyataan pulau tersebut hanya merupakan pulau salju yang kosong belaka Sejauh Nats memandang permukaan pulau tersebut dibungkus oleh salju Tidak ada pohon ataupun sesuatu yang hidup di pulau ini Berarti mereka telah terdampar di pulau es yang kosong Berarti mereka sama saja tidak akan tertolong dari ancaman kematian Malah jika malam di pulau es ini tentu akan jauh lebih dingin dibandingkan jika mereka berada di perahu mereka Tapi Yehluci tidak berputus asa Dia yakin, di dalam pulau itu tentu terdapat suatu tempat yang bisa dipergunakan berteduh Dan untuk melewati hari-hari, bisa saja mereka memakan akan hasil tangkapannya Begitulah sambil menggendong putrinya Yehluci telah mengajak Kue Ehu memasuki pulau itu lebih jauh Sangat lucin sekali dan sulit perjalanan yang mereka lakukan Setelah menyusuri 14 li lebih tiba-tiba pasangan suami istri jadi berdiri menjubelek dengan muka yang berubah memancarkan kegembiraan Dan Kue Ehu, setelah tersadar dari tertegungnya itu, sambil tertawa keras, telah menubruk dan memeluk suami dan putrinya Demikian juga halnya dengan Yehluci, dia jadi gembira bukan main Karena di hadapan mereka ternyata terbentang sebuah tempat yang berbeda sekali dibandingkan dengan keadaan pulau di sebelah depan itu Mereka melihat hamparan lapangan rumput yang tumbuh subur, melihat pohon-pohon bunga yang tumbuh subur dan batang-batangnya agak pendek Dengan pohon bunga yang tumbuh segar, sehingga tampaknya tempat itu indah luar biasa Di samping batu gunung yang menonjol, terdapat sebuah pancuran air, yang mirip dengan air terjun, walaupun air terjun ini tidak begitu tinggi Setelah bersorak-sorak kegirangan dan Yehlu Kye telah turun dari gendongannya, Yehluci bersama Kue Ehu berlari-lari di lapangan rumput itu Demikian juga Yehlu Kye, yang telah bergulingan gembira di lapangan rumput itu Waktu itulah, tiba-tiba terdengar suara seorang anak kecil menegur Hei, hei, apa yang kalian lakukan Kue Ehu dan Yehluci yang waktu itu tengah gembira Sama sekali tidak menyangka bahwa pulau ini ada penghuninya juga Mereka memang tengah dikuasai kegembiraan yang meluap-luap Sehingga perhatian mereka pada sekelilingnya tidak ada sama sekali Dan setelah ditegur oleh orang itu, barulah mereka tersadar dengan terkejut Mereka menoleh, dihadapan mereka berdiri seorang anak lelaki berusia 5 atau 6 tahun Tengah memandang heran kepada mereka Anak lelaki itu memiliki paras muka yang cakep, dengan kulit yang kutih dan pipi yang memerah sehat Waktu itu, dia pun tidak hentinya mengawasinya Yehluci dan Kue Ehu Ketika dia melihat Yehluci dan si gadis cilik ini tengah mengawasinya juga Anak lelaki itu tampaknya menjadi gembira Dia telah melangkah menghampiri si gadis kecil Hei, siapa kau? Tanya lelaki itu Bagaimana kalian bisa tiba di pulau ini? Yehluci sendiri telah berhari-hari terombang ambingkan oleh lautan yang demikian menjemukan Di samping itu dia pun telah menderita tidak sedikit disebabkan bencana yang telah dialami bersama ayah dan ibunya Kini, dia bisa berada di tempat yang begitu indah dan hawa udaranya yang nyaman hangat Juga memperoleh seorang teman cilik yang sama usianya seperti dia, maka kegembiraannya terbangun Selamat menikmati